Yang namanya da'i itu gak boleh lepas dari zikir. Harus, harus. Ya da'i itu gak boleh lepas dari zikir. Agar dia di dalam perjalanan da'wahnya itu tegar. Jangankan da'wah. Jihad saja gak bisa dilepas dari zikir. Fathbutu wadzikurullah, kata Allah Ta'ala. Kalau kalian bertemu dengan musuh, fathbutu bertahanlah. Wadzikurullah. Dan sebutlah, ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jihad aja gak boleh lepas dari zikir, apalagi da'wah. Dan kita kalau selalu menjaga zikir di dalam da'wah, selain penjagaan buat kita tahsin. Biasanya orang kalau da'wah itu banyak yang hasud, banyak yang benci. Nanti ada yang ngirim sihir. Ada yang mengganggu batinnya. Ada yang mau mencoba pakai a'in. A'inul hasad. Bahaya lah. A'inul haq. Nah yang menjaga kita dari itu semua adalah zikir. Selain itu, kalau kita selalu dikir juga jadi mengingatkan kita hakikat da'wah kita ini bukan buat harta. Bukan buat jabatan. Tapi selalu mengingatkan kita hakikat da'wah kita adalah untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Wadhalika biidamatil isyigali bizikrih. Iaitu dengan cara senantiasa berzikir kepada Allah. Wa tawajuhi bidua ilaihi fi kulli hal. Dengan senantiasa tawajuh kepada Allah. Dengan dua. Memohon kepada Allah. Fi kulli hal setiap saat. Kemudian dengan cara kathratil istighfar. Banyak-banyak istighfar. Wa tawbati dan selalu kembali kepada Allah tawbat. Wa inabah juga sangat selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya da'i itu tidak boleh lepas dari zikir. Da'i tidak boleh lepas dari zikir. Nanti akan kita bahas insyaAllah. Orang yang mengkaji sirah musyarafah. Sirah Nabi SAW yang dimuliakan. Dia akan melihat bagaimana sempurnanya Nabi SAW di dalam menjaga hal tersebut. Nabi SAW menjaga zikir. Nabi tidak pernah lepas dari zikir. Wa ihtimamihi bihi dan sempurnanya perhatian Nabi dengan zikir. Wa mulazamatihi lahu dan sempurnanya mulazamah Nabi istiqamah Nabi di dalam berzikir. Continue. Ma'atargif fihi walhathia'aleh. Dan Nabi SAW selalu memotivasi. Fihi untuk berzikir. Walhathia'aleh dan selalu mendorong untuk berzikir. Tasyri'an sebagai bentuk pencariatan. Wa ta'liman dan sebagai bentuk pengajaran. Liddu'a untuk para da'i. Yang Nabi lakukan. Nabi saja Nabi. Nabi selalu zikir. Ngejaga zikir. Tidak pernah lepas zikir. Maka itu menjadi pelajaran untuk liddu'ati untuk para da'i. Ala tauthiqi silatihim billah. Untuk mempererat hubungan mereka dengan Allah SWT. Dan untuk bertambahnya ketenangan. Makin yakin makin tenang. Dengan apa? Dengan besarnya kepercayaan yang mutlak. Fi wa'adillah. Terhadap janji-janji Allah. Wa rahmatihi dan rahmatnya Allah. Wa lutfihi dan lutuf kelembutannya Allah. Wa inayatihi dan perhatiannya Allah. Wa kashfisui. Dan Allah itu yang menyingkap keburukan dari kita. Wa ijabatihi da'wat al-muttar. Agar kita yakin bahwasannya Allah SWT. Ijabah menjawab da'wat al-muttar. Doanya orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat. Wa ta'idihi wa nasrihi dukungan Allah. Nasrihi pertolongan Allah. Wa idhari al-faqati baina yadaih. Dan untuk kita menunjukkan faqah ay faqr. Kebutuhan kita kepada Allah SWT. Harus. Harus. Ya da'i itu gak boleh lepas dari dikir. Agar dia di dalam perjalanan da'wahnya itu tegar. Jangankan da'wah. Jihad saja gak bisa dilepas dari dikir. Fathbutu wadhkurullah. Kata Allah SWT. Kalau kalian bertemu dengan musuh. Fathbutu bertahanlah. Wadhkurullah. Dan sebutlah. Ingatlah Allah SWT. Jihad saja gak boleh lepas dari dikir. Apalagi da'wah. Dan kita kalau selalu menjaga dikir di dalam da'wah. Selain penjagaan buat kita tahsin. Biasanya orang kalau da'wah itu banyak yang hasud. Banyak yang benci. Nanti ada yang ngirim sihir. Ada yang mengganggu batinnya. Ada yang mau mencoba pakai a'in. A'inul hasad. Bahaya. A'inul haq. Nah yang menjaga kita dari itu semua adalah dikir. Selain itu. Kalau kita selalu dikir. Ini juga jadi mengingatkan kita. Hakikat da'wah kita ini bukan buat harta. Bukan buat jabatan. Tapi selalu mengingatkan kita. Hakikat da'wah kita adalah untuk. Allah. Itu fungsinya dikir. Gak boleh da'i. Gak boleh lepas dari dikir. Makanya kita lihat. Masyaikhuna 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 Sayyidil Habib Segaf Baharun. Itu da'i luar biasa. Beliau itu termasuk orang yang pernah digigit. Di sininya pipinya oleh Abu Yahya Sayyid Muhammad sampai berdarah. Kemudian sama Abu Yahya dibilang. Kamu nanti akan jadi da'i. Dan betul di antara puteranya Abu Yahya Hassan Baharun. Yang da'i adalah Sayyikuna Habib Segaf Baharun. Itu lisannya masuk ke hati. Itu beliau sesibuk-sibuknya da'wah. Itu zikir khususnya dari qabla subuh sampai isyrok. Itu gak pernah dilepas. Sesibuk apapun, secapek apapun, selelah apapun, seletih apapun. Tidak pernah ditinggalkan. Dari sebelum subuh sampai isyrok. Gak pernah ditinggalkan. Karena itu tadi. Itu benteng kita ketika berda'wah. Dan kita da'wah kan tujuannya pengen ngajak orang kepada kebaikan. Bagaimana kita bisa ngajak orang kepada kebaikan kalau kita gak minta kepada Allah pertolongan agar mereka dikasih hidayah. Permohonan kita kepada Allah itu ya zikir itu ya ikhwan. Maka gak boleh da'i, gak boleh lepas dari zikir. Nah ini, Lora Abdullah Lahji. Sering nemenin guru beliau. Al-Munsib, Al-Habib Muhammad bin Salah al-Attas. Mau dakwah kemanapun, keliling kemanapun, waktunya zikir ya zikir. Waktunya baca ratib ya baca ratib. Gak boleh ditinggal, gak boleh lepas. La ilaha illallah. Hai Ba'umar bin Hafidh, kalau kita lihat tuh. Mau capek bagaimanapun, mau malamnya acara sampai jam berapapun. Ya, hab dari sebelum subuh sampai habis subuh tuh zikir gak ditinggal. Tetep mau capek bagaimanapun. Karena itu yang menguatkan ikatan batin kita dengan Allah. Jangan sampai kita ngajak orang kepada Allah, terus kitanya menjauh dari Allah. Kalau kita gak zikir kan kita berarti menjauh dari Allah. Jangan sampai kita da'wah. Da'wah ngajak orang ke jalan Allah. Tapi kita menjauh dari Allah. Bagaimana kita mau sukses. Jangan sampai dalam da'wah kita, kita seperti lilin. Yang menerangi orang, tapi membakar diri sendiri, ikhwan. Rugi. Akhirnya orang bisa diterangi, dapat cahaya. Tapi kita sendiri hancur. Rugi. Rugi gak seperti itu? Itu perumpamaan salah satunya da'i. Yang bukan hanya gak ngamalkan ilmunya, tapi gak zikir kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kemudian disini Abu Ya, panjang lebar bahas tentang nanti fadilatul zikir. Saya gak perlu jelaskan panjang lebar. Antum semua bisa baca di Al-Adhkar, Al-Nawawiyyah. Dan bisa baca. Tapi memang sebelum na'am. Nanti kita bahas insyaAllah. Walakata hadditha al-Quran fi ayatin jammah. Al-Quran telah berbicara di banyak ayat. Dan telah terpenuhi kitab-kitab hadith, kitab-kitab sunnah. Bil-ahadithi sahih hati-thabita. Dengan hadith-hadith yang sahih. Yang tetap dari Rasulullah s.a.w. Al-Lati tusawirulana yang mengambarkan kepada kita. At-turukal masyru'ata wa thabitata. Cara-cara yang disyariatkan dan cara-cara yang ditetapkan. Litawthiqis silati billah. Untuk menguatkan hubungan dengan Allah. Wa taqwiatil rabitatil kalbiyah. Dan untuk menguatkan ikatan hati lil muslimi wa da'i. Bagi muslim dan da'i. Dan berapa banyak ayat dan hadith yang menjelaskan. Ayat dan hadith yang tubayinu. Dhamirnya hiya kembali ke ayat dan ahadith. Tubayinu anna mula'adha tahadha al-maqsud. Bahwasanya memperhatikan tujuan ini. Itu min a'adhamil ma'ad. Termasuk materi yang paling besar. Wal-usul dan fondasi yang paling besar. Al-Lati yanbagi yang seyokiyahnya an yadha'ah da'i fi manhajih. Seyokiyahnya diletakkan oleh seorang da'i fi manhajihi. Di dalam metode berda'wahnya. Harus diperhatikan betul. Wa ija'aluha nusba'ainaih. Dan dijadikan ini dia hadapannya di depannya. Ija'ala nusba'aini artinya. Ayyah tambihi. Yasrif ihtimamahu ilaih. Maksudnya dia jadikan zikir ini salah satu hal yang paling dia perhatikan dalam kesehariannya. Karena antum sekarang di pondok. Di pondok gampang ngamalin zikir. Karena kegiatan kita di pondok itu dikontrol, dipantau. Kita harus pantu dengan kegiatan pondok. Dipantau. Harus. Kalau ngelanggar ada hukumannya gak? Ada hukuman. Ada aturan. Ada schedule. Ada agenda. Mau istiqamah zikir gampang. Di pondok istiqamah zikir itu gampang. Makanya kalau orang udah di pondok masih gak bisa istiqamah zikir itu bagaimana di luar nantinya. Di pondok istiqamah zikir itu gampang. Karena kita dipantau. Jadwal kita tertib. Tapi yang sulit nanti kalau sudah keluar. Begitu mulai aktif dakwah. Aktif ceramah kesana sini. Aktif ngajar kesana sini. Itu mau nyiqir susah betul untuk istiqamah. Di sini tantangannya. Jangan sampai kita lalai pengen ngajak orang ke jalan Allah. Kita nyamanah jauh dari Allah SWT. Maka apa yang diajarkan di pesantren ini. Pembiasaan diri untuk kita zikir. Zikir gak lepas dari zikir. Itu harus jadi bekal modal kita. Pola hidup kita. Pesantren ini yang aturan di pondok ini bukan sekedar aturan. Tapi aturan yang ada di pondok ini adalah pola hidup. Yang kita dibiasakan agar begitu kita nanti mengalungi hidup yang sesungguhnya. Itulah pola hidup kita. Jadi anda jangan mengartikan nih santri semuanya. Dibangunin waktu tahajud. Kemudian habis subuh disuruh duduk. Zikir wirid ngantuk-ngantuk. Disuruh sholat berjamaah setelah zuhur. Ada zikir lagi, wirid lagi, asal ada zikir lagi. Dan seterusnya. Jangan diartikan itu sebagai keterpaksaan. Itu kamu lagi dibentuk pola hidupnya. Sehingga kalau kamu sudah dibiasakan seperti itu. Begitu kamu lulus. Pola hidup kamu ya seperti itu. Pola hidup yang Allah Ridhoi. Yang bisa membawa keberkahan bagi hidup kita. Kira-kira jelasan tidak? La ilaha illallah. Maka itu yan bagi. An yajalaha nusba'ini. Seyokianya seorang da'i menjadikan zikir itu sebagai nusba'ini perhatiannya. Nusba'ini itu perhatiannya. Di depan mata maksudnya perhatiannya. Kenapa? Lianna dhalika. Karena hal tersebut. Huan man hajul qudwatil hasanah. Itu adalah metode qudwatil hasanah. Telah dan yang baik. Alladhi sara'alaihi khulafau'ul muslihun. Yang berjalan di atas metode tersebut. Khulafau'u para penerus-penerusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muslihun yang selalu memperbaiki keadaan. Al-sabiqun yang telah mendahului kita. Alladhi na ja'u min ba'dih. Yang mana mereka datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Maka dakwah gak bisa dipisahkan dengan zikir. Dakwah gak bisa dipisahkan dengan zikir. Balakad ulifatil kutub. Bahkan ulama' itu mengatakan apa? Man la'isalah wirid fahwa kirit. Siapa orang yang hidupnya gak ada zikirnya? Gak ada bedanya dengan monyet. Karena monyet itu hidup, makan. Sama kayak kita. Monyet itu beraktifitas. Sama kayak kita. Bahkan monyet itu senyum. Sama kayak kita senyum. Monyet itu bisa senyum. Sama kayak kita. Maka yang membedakan kita dengan monyet. Tapi salah satunya zikir. Kalau gak mau hidupmu seperti monyet. Zikir. Jangan lalai. Monyet itu gak berzikir mungkin. Tapi. Hatta monyet mungkin masih ada zikir. Jangan sampai kamu kalah dengan monyet. Paham? Balakad ulifatil kutubul maksusatu. Fibayani til kasubul. Telah dikarang. Kitab-kitab yang khusus. Fibayani til kasubul. Untuk menjelaskan jalan-jalan tersebut. Wa fadliha. Dan keutamaannya. Wa syarafiha. Dan keistimewaannya. Wa keifiyatihah. Dan caranya. Wa afradal muhadithun. Fi musannafatihim. Dan para ulama alih hadith. Telah menulis secara khusus. Afrada. Menulis secara khusus. Fi musannafatihim. Di karya-karya mereka. Abu'aban. Bab-bab. Wafusulan. Dan fasal-fasal. Maksusah yang khusus. Tata'allak bidhalik. Yang berkaitan dengan hal tersebut. Wa tatanawal alhatha ala dhikri. Wa addu'ai. Wa alistighfari. Wa attaubah. Itu bab-bab fusul-fusul. Yang khusus tadi. Tata'nawal. Membahas. Alhatha ala dhikri. Motivasi kita untuk berdikir. Wa atdu'ai. Dan du'a. Wa alistighfari. Dan istighfari. Wa attaubati. Dan taubat. Wa kaifakanat rohbatun nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan bagaimana rohbatun nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Begitu semangatnya nabi. Begitu ambisinya nabi. Wa rohbatu ashabihi. Dan ambisinya para sahabat. Fi zikrillah. Di dalam berdikir kepada Allah. Wa addu'ai. Wa istighfari. Dan berdoa kepada Allah. Dan istighfar kepada Allah. Wa al-ruju'i ilaihi bitawbah. Dan kembali kepada Allah dengan taubat. Ya. Antara yang ditulis. Yang khusus. Yang berkaitan dengan zikir. Adalah kitab. Al-Ad. Al-Adkar. Karya siapa Al-Adkar? Al-Imamun Nawawi. Sampai-sampai. Saking pentingnya kitab Al-Adkar. Sampai-sampai. Kata ulama. Bi'iddar wa syaril adhkar. Bi'iddar wa syaril adhkar. Kalau kamu gak punya rumah. Eh kalau kamu gak punya kitab Adhkar. Jual rumahmu. Beli kitab Al-Adkar. Wah. Saking dahsyat di kitab Al-Adkar. Al-Adkar isinya disitu. Al-Imamun Nawawi mengumpulkan. Bagaimana fadilatul zikir. Kemudian bahas. Bagaimana cara berdikir. Kemudian bahas. Bagaimana. Zikir-zikir. Sabah wal masa. Kemudian dikir-dikir dalam keadaan-keadaan tertentu. Dibahas panjang lebar oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adkar. Bi'iddar wa syaril adhkar. Beli rumah. Uangnya pakai. Eh jual rumah. Uangnya pakai. Buat beli kitab Al-Adkar. Saking pentingnya. Maka santri. Gak usah sampai jual rumah. Murah kok Al-Adkar. Sisihkan jajan. Beli Al-Adkar. Gak usah sampai jual rumah. Kegedean. Sisihkan jajan. Beli Al-Adkar. Puasa beli kuota sebulan. Beli Al-Adkar. Kembali udah. Gak mahal Al-Adkar. Paling seratus ribu. Dua ratus ribu. Cuma satu jilid. Wa kaifakanat itu kitab-kitab menjelaskan mudawamatuhum. Bagaimana mudawamahnya istiqamahnya ala dhalik. Mereka hum. Para salafunasoleh. Ala dhalik. Di dalam berdikir. Fis sabahi wal masa. Di siang hari dan di pagi hari dan di siang hari. Wal leili wal nahar. Di pagi hari dan di sore hari. Masa. Wal leili wal nahar. Di malam hari dan di siang hari. Wa safari wal hadar. Baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan hadar. Dalam keadaan safar. Dalam keadaan perjalanan atau dalam keadaan hadar. Dan bagaimana mereka para salafunasoleh memotivasi. Tahri itu artinya has. Memotivasi dan mendorong untuk selalu menjaga zikir. Ola dhalik untuk selalu menjaga zikir. Anda bicara soal zikir. Dalam keadaan safar. Anda ingat. Rahimahullah al-marhum. Khali. Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Attas. Atau yang dikenal dengan Habib Muhammad Aceh. Ya Habib Muhammad ini. Zawj Khalati. Nikah dengan bibik saya. Beliau salah satu orang yang berjasa. Mengajarkan saya dakwah. Habib Muhammad bin Ahmad al-Attas ini. Beliau orang soleh. Sekarang dikubur di Aceh. Di kampung beliau. Bangun masjid besar. Masjid Baalawi. Ada maqom beliau di situ. Wah maqomnya di ziarahi luar biasa di Aceh. Habib Muhammad ini mungkin bukan ahli baca kitab. Bukan orang alim. Tapi beliau orang soleh. Istiqamah betul orangnya. Dan apapun yang diajarkan gurunya. Walaupun tidak banyak. Tapi diamalkan betul sama beliau. Itu Habib Muhammad. Lantung kalau ada kesempatan buka HP. Lihat di Google Habib Muhammad Aceh. Nah saya dulu waktu jaman Mondok. Saya dari kecil. Dari sebelum Mondok itu. Ngaji. Ngaji di majelis talim yang diasuh oleh beliau. Yang ngajar para ulama-ulama. Sampai saya Mondok. Kalau saya lagi liburan Mondok. Beliau manggil saya. Shuf Hanif. Ayo ente. Ramadan kan. Liburan Mondok itu Ramadan. Ente baca Gosida. Ente jadi Bilal. Sampai jadi Imam. Sampai ceramah. Dari saya masih Mondok itu. Saya dari masih Mondok. Dari masih kelas kamas. Seperti kelas 1 SMA. Itu kalau lagi liburan sama beliau diajak. Ayo. Ente ikut anda ke Aceh. Jadi keliling itu dakwah. Dari Medan. Sampai ke Banda Aceh. Perjalanan itu. Berapa hari di Medan. Dua hari. Habis itu satu hari di Tualangcut. Satu hari di Langsa. Satu hari di Simpang Ulim. Satu hari lagi di Lok Sumawi. Nanti dua hari di Banda Aceh. Itu dari rumah ke rumah itu. Walaupun depan saya cuma dua orang. Saya tetap disuruh ngajar. Disuruh ceramah tetap. Walaupun depan saya cuma dua orang. Saya masih kecil. Masih kelas 1 SMA. Saya masih udah diajak keliling sama beliau. Ceramah. Itu di mobil. Begitu masuk mobil. Saya pernah perjalanan. Dari Simpang Ulim ke Banda Aceh. Itu sekitar tujuh jam. Dari masuk mobil. Nginjekin kaki di mobil. Sampai ketujuan. Gak berhenti fikir. Jadi begitu masuk mobil. Ya Allah Hanif. Ikhra. Baca Ratibul Atos. Baca Ratibul Atos. Selesai Ratibul Atos. Saya pikir selesai ini. Lanjut Ratibul Haddad. Lanjut Ratibul Haddad. Habis itu lanjut. Ikhra Yassin. Baca Yasin. Ikhra Tabarak. Baca Tabarak. Ikhra Waqiyah. Baca Waqiyah. Habis itu. Anda pikir selesai gak? Gak. Ikhra. Wadul Latif. Wadul Latif baca. Habis itu. Ikhra Asma Al-Husna. Sampai baca Maulid. Sampai baca Maulid di mobil. Pernah yang terbaca Maulid di mobil. Pokoknya bagaimana caranya beliau. Kita gak boleh diem dari dikir sampai tempat. Akali Habib Muhammad. Sampai anak kadang-kadang anak lompat-lompat. Kalo lagi anak udah capek anak lompat-lompat. Ketauan. Duhomelin anak. Itu lompat-lompat. Itu pikirnya. Itu pikir anak tidur. Anak gak tau. Anak tau ke tadi. Allah. Tahun pertama. Tahun kedua. Karena masih ospek. Ana yang baca. Tahun ketiga. Udah ada yang namanya. Ana suruh dia yang baca. Udah gak kuat. Kemanjangan. Tujuh jam. Nenem jam. Gak berhenti dikir. Itu beliau. Karena hidupnya seperti itu. Akhirnya Allah kasih wafatnya lagi dikir. Wafatnya ketika. Beliau bilang. Tiga hari sebelum wafat. Ana di Jakarta. Itu pas lagi rame-rame nya. Imam besar. Baru pulang ke Indonesia. Status tersangka. Baru ditetapkan saat itu. Ana juga baru jadi tersangka. Saat itu posisinya. Jadi Ana gak bisa hadir acara peresmian. Masjid Ba'lawi yang beliau bangun itu. Beliau bilang. Udah lama. Ana pengen meninggal di Aceh. Padahal beliau tinggal di Jakarta. Tinggalnya di Jakarta beliau. Aceh kampung halaman. Tapi beliau Ana mau meninggal di Aceh. Itu tiga hari sebelum meninggal. Seminggu sebelum meninggal. Itu dokter bilang ini udah sulit. Ini sehari aja bertahan udah sulit. Keadaannya udah ngedrop betul. Tapi Subhanallah masih bisa bertahan. Beliau bilang. Akhirnya Ana video call. Video call di ngenalin Ana. Hanif kata beliau. Ini doain Ana. Ana udah gak kuat. Ana mau buru-buru bertemu Rasulullah. Itu ngomong begitu. Ana mau buru-buru bertemu Rasulullah. Pokoknya selesai. Pelesai peresmian masjid. Ana mau ketemu Rasulullah. Itu bicara tiga hari sebelum wafat. Bener. Hari ahad peresmian masjid. Hari Jumat itu dokter udah bilang. Ini gak masuk akal masih hidup. Harusnya udah beres ini. Harusnya udah selesai. Udah gak bisa lanjut ini. Kata beliau gak Ana mau ke peresmian masjid. Abis itu baru mau ketemu Rasulullah. Bener. Hari ahad peresmian masjid. Ahad maghrib. Setelah itu setelah peresmian masjid. Beliau abis-abis maghrib itu. Abis isya. Ngajak minta diwudukkan. Abis diwudukkan. Setelah itu gak lama kemudian. Beliau minta ngajak sholat berjamaah. Sama anak. Mantu beliau Habib Mohsen bin Zayt al-Attos itu menantu beliau. Istrinya Habib Mohsen sepupu ana. Istrinya Habib Mohsen anaknya Habib Mohamed. Menantu anaknya diajak sholat berjamaah. Beliau udah dalam keadaan tidur sholatnya. Setelah sholat katanya beliau ratif. Ratif. Baca ratif. Begitu baca ratif al-Attos. Biasanya beliau kalau setelah gufruana karabbana wa ilaikul masir. Itu lanjut zikrul jalalah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Meninggal. Meninggalnya lagi baca zikrul jalalah. Ya mutul maru ala ma'asy alaih. Wa yuhsharul maru ala ma'amata alaih. Matinya tergantung bagaimana hidupnya. Bayangin. Meninggalnya seperti direncanakan. Nunggu peresmian masjid. Lagi baca ratif. Pas zikrul jalalah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Pas meninggal. Inna lillahu wa inna rajul. Beliau ini yang ajarkan. Da'wah fil hadwar wa safar. Jangan lepas zikir. Sepanjang perjalanan jangan lepas zikir. Makanya antum orang kalau sudah sibuk da'wah apa nanti. Walaupun di mobil sempat di zikir. Di kendaraan sempat di zikir. Jangan putus di zikir kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wa akhbaratna. Kitab-kitab tersebut mengabarkan kepada kita. Ini fadha ilu zikir. Anda terjemahkan saja cukup. Wa akhbaratna. Kitab-kitab tersebut mengabarkan kepada kita. Annal dha'kira bahwasanya orang yang berzikir. Sabaka gairahu. Dia akan mendahuli orang lainnya. Lebih cepat di akhirat nanti. Mendahului. Makanya mendahului yang lain. Wa annallaha yadhkuruhu finafsihi wa fimalain tahir. Orang yang berzikir menyebut nama Allah. Dia akan disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut oleh Allah. Allah sendiri menyebutnya. Wa fimalain tahir. Dan Allah akan disebut depan makhluk-makhluknya yang suci. Depan para malaikat. Orang yang selalu berzikir itu kata. Dalam hadith disebutkan. Dia termasuk minasab'ah. Termasuk tujuh golongan. Yang nanti mendapatkan naungan Allah. Di bawah naungannya Allah. Di hari kiamat ketika orang semua kepanasan. Dia dapat naungan Allah. Kitab-kitab tersebut memberikan kabar. Bahwasanya orang yang berzikir itu Allah akan bersamanya. Ini semuanya ini. Ini menjadi khabar dari. Orang yang berzikir itu masuk dalam taman surga. Orang yang berzikir itu pergi membawa kebaikan. Orang yang selalu berzikir itu paling lebih afdal derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Orang yang berzikir itu dikelilingi malaikat. Orang yang selalu berzikir itu mendapatkan limpahan rahmat. Orang yang duduk dengan orang yang berzikir pun dibahagiakan oleh Allah. Jangankan orang yang berzikir. Orang yang duduk bersama ahli zikir. Yang ikut duduk bersama ahli zikir. Ikut digembirakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya surga itu adalah jalan keselamatan. Dan jalan kemenangan. Bagi orang yang memilih. Memilih apa? Memilih mulazamah. Memilih mulazamah. Kontinu istiqamah di dalam menjalankan keutamaan-keutamaan amalan-amalan. Bahwasanya hal tersebut lebih besar dari apapun. Bahwasanya zikir tersebut. Menjadi pengampun daripada dosa-dosa. Pelebur dosa-dosa. Dan bahwasanya tidak ada amal yang anja lebih bisa menyelamatkan hamba. Lebih bisa menyelamatkan hamba. Jadi tidak ada amal yang lebih bisa menyelamatkan hamba dari azab. Melebihi zikir. Dia merupakan amal yang paling disukai oleh Allah. Doa itu merupakan kunci di ijabahnya doa. Dia adalah tempat istilahat, tempat kenyamanan. Bagi orang-orang yang punya hajah, punya faqr. Ashab al-faqr. Orang-orang yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah tempat kembalinya orang-orang yang dalam keadaan terdesak darurat. Dia merupakan harapan bagi orang-orang yang punya hajah. Harapan bagi orang-orang yang punya hajah.